Al-Fatihah Karena Allah SWT masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbaiki diri, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal salih, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menerbarkan nilai-nilai kebaikan di tengah kehidupan. Dan segala bentuk ni'mat yang Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan jangan pernah sekali-kali kita menghitung ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Karena sampai kapanpun kita gak bakalan bisa teman-teman sekalian menghitung ni'mat yang telah diberikan kepada kita. Allah SWT mengatakan, Kalau kita nih berusaha menghitung ni'mat Allah, kita gak bakalan bisa menghitungnya. Kita gak bakalan bisa teman-teman sekalian. Ya, maka ni'mat waktu ini, ni'mat waktu luang, waktu muda, jika kita gak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bakalan rugi teman-teman. Kita bakalan rugi. Karena banyak orang di luar sana sudah bisa memanfaatkan waktunya, bisa memanfaatkan hartanya, bisa memanfaatkan usia mudanya dengan semaksimalnya, dengan sebaik-baiknya. Mungkinkah kita kemudian kita berleha-leha, kita diam saja? Gak mungkin teman-teman sekalian. Kalau kita diam saja, kita bakalan ketinggalan dan kita bakalan rugi teman-teman sekalian. Karena kalau setiap waktu kita, setiap detik kita, setiap hambusan nafas kita, dan kita luput darah ibadah, kita rugi teman-teman sekalian. Kita rugi. Makanya paling minimal, kita senantiasa berdikir. Mengibut nama Allah SWT berdikiran dengan dikiran yang benar, dengan dikiran yang memang diajarkan oleh Nabi SAW yang dicontohkan. Kemudian salat dan salam senantiasa, semoga senantiasa selalu tersampaikan kepada Usbatun Hassanah, suri taulah dan terbaik bagi umat ini. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga salat ini juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan benar hingga akhir zaman. Teman-teman, berbicara tentang tokoh idola. Tentu, sejak kecil kita sudah memiliki tokoh idola. Kita ingat waktu SD, kalau kita ini ditanya tentang siapa tokoh idola kita, kita pasti akan menjawab si Fulan, tokoh idola saya. Ada yang mengidolakan ilmuwan, ada yang mengidolakan pemain bola, ada yang mengidolakan artis, ada yang mengidolakan aktor, ada yang mengidolakan politikus. Siapapun menjadi idola kita. Ketika kita ditanya siapa idola kita, kita pasti akan langsung menjawab. Kerana kita memang mengidolakan tokoh tersebut. Tapi ketahui lah teman-teman sekalian bahwa Islam membatasi. Islam memberikan batasan. Siapa yang boleh diidolakan dan siapa yang tidak boleh diidolakan. Tentu aturan-aturan, batasan-batasan yang Allah Azza wa Jal, yang telah Islam menggariskan, itu akan berdampak bagi kita. Kalau kita langgar itu, itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Itu pasti teman-teman sekalian. Harus kita yakini bahwa apa yang Allah larang itu buruk bagi kita dan itu pasti memudurutkan. Dan apa yang Allah perintahkan itu baik bagi kita dan di sana ada manfaat, ada masalahan yang besar. Teman-teman, dimulakan oleh Allah SWT. Terkadang, kita mengidolakan seseorang. Itu biasanya merupakan pengaruh dari teman-teman kita. Kita terkadang mengenal setokoh. Mengenal seseorang itu dari teman kita. Teman dekat kita. Maka di sini teman-teman, sekalian penting bagi kita untuk senantiasa dekat dengan orang yang soleh. Untuk senantiasa dekat dengan orang yang alim. Karena mereka akan menunjukkan kita, akan memberitahukan kepada kita siapa sebenarnya sosok-sosok yang seharusnya menjadi idola kita. Seorang ulama, jika kita dekat dengan mereka, mereka akan menunjukkan kepada kita sosok yang menjadi uswatu nahasanah itu siapa. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau menjadi teman kita, teman dekat kita, sahabat kita adalah orang pasik, maka mereka akan menunjukkan kepada kita tokoh idola mereka dari kalangan orang-orang pasik. Tentu, kalau mereka sebut namanya, misalnya menyebut nama pemain bola, artis, artis Korea, gitu kan. Mereka sebut namanya. Tentu, ketika orang mendengar dan merasa asing, orang akan berusaha mencari. Mencari, baik itu profilnya, videonya, kalau misalnya grup bandnya, albumnya dicari. Mereka cari. Ketika mereka lihat, mereka dengar, tertarik, artinya ikut dan idolakan. Artinya teman ini, bisa juga mempengaruhi kita. Bisa juga memberikan pengaruh kepada kita terhadap tokoh, siapa yang kita idolakan. Karena terkadang ini, kita mengidolakan seseorang ini kadang karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan. Mereka teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertak. artinya Allah Azza wa Jal perintahkan kita ini untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Jangan sampai waktu kita ini kita habiskan dengan bersama orang-orang fasik. Dimana mereka ini akan mempengaruhi kita. Pasti akan mempengaruhi. Allah Azza wa Jal mengatakan Allah Azza wa Jal berfirman dan bersabarlah kamu kata Allah dengan orang-orang yang menyuruh dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena kalau ketika kita bersama dengan orang-orang bertakwa, mereka akan menjadi obat bagi kita. Kalau kita keliru, mereka akan tunjukkan mana yang benar. Kalau kita salah, mereka akan luruskan. Berbeda dengan jika kita berteman, bersahabat dengan orang fasik. Ketika kita menginginkan kebaikan, mereka malah menjurnuskan kita kepada keburukan. Iya. Makanya, Nabi SAW mengumpamakan. Jika kita berteman dengan orang baik, orang soleh, terkenal soleh, itu seperti kita berteman dengan penjualan minyak wangi. Kalau kita tidak bisa beli minyak wanginya, minimal kita mendapatkan wawangiannya. Kita bisa menikmati bau wanginya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, ahli maksiat, maka Nabi SAW mengumpamakan seperti berteman dengan pandai besi. Iya. Kalau tidak baju kita yang sobek berlubang karena percikan-percikan apinya, paling tidak kita mendapatkan baunya, bau asap. Maka, teman-teman sekalian, di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita berteman dengan orang soleh, mereka akan memberikan pengaruh kepada kita. Kalau Antum berteman dengan pencuri, Antum akan digelari dengan teman pencuri. Meskipun Antum tidak mencuri. Tapi misalnya, kalau Antum berteman dengan seorang ustad, seorang ulama, dekat, gitu, gitu, maka Antum pun akan dipandang sebagai orang yang baik. Iya. karena apa? Karena ketika kita berteman dengan orang soleh, maka terkadang kita terpacu untuk melakukan amal soleh. Karena mereka memiliki motivasi yang kuat dan motivasi itu mereka sampaikan kepada kita. Faudillah-faudillah yang mereka sampaikan kepada kita. Misalnya, faudillah solat malam itu apa? Mereka sampaikan kepada kita. Faudillah puasa Senin, Kamis, apa? Puasa Daud, ini loh faudillahnya. Mereka sampaikan kepada kita. Berbeda dengan kalau kita berteman dengan ahli maksiat. Minimal kita misalnya berteman dengan pencuri, kita akan ikut mengetahui bagaimana trik-trik mencuri. Berteman dengan pembegal. Kita minimal akan mengetahui bagaimana trik-trik menjadi begal. Meskipun kita enggak mencuri, meskipun kita enggak membegal. Minimal teman-teman sekalian. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat teman kita yang soleh, mendapatkan keuntungan, tentunya bonus yang Allah berikan kita lihat. Kemudian kita tertarik, kita ikuti langkah-langkah mereka. Sebelinya kalau kita berteman dengan orang yang buruk. Dan kita lihat, orang yang melakukan keburukan dan mendapatkan kenikmatan. Maka dengan kita melihat kenikmatan itu, kita akan tertarik untuk mengikuti keburukan tersebut. Kenikmatan yang mereka dapatkan. Kita akan tertarik. Maka Nabi SAW mengatakan Seseorang itu akan mencocok kebiasaan teman dekatnya. Oleh karena itu, jika kita ingin memperhatikan seseorang, ingin menilai seseorang, coba dilihat siapa yang menjadi teman dekatnya, teman karibnya. Makan, teman-teman sekalian. Ketika kita ingin mengenal seseorang, itu lihat temannya. Dan ini petunjuk dari Nabi SAW. Lihat. Lihat temannya. Kalau seseorang itu berteman dengan ahli maksiat, berteman dengan ahli kesyirikan, berteman dengan ahli bidara, maka itu indikasi bahwa dia itu sama dengan teman-temannya, sama dengan sahabatnya. Tapi kalau kita lihat, dia ini selalu bergaul dengan orang salih, bergaul dengan ahli sunnah, orang sinandesim juga tauhidnya. Maka itu indikasi bahwa dia itu sama dengan temannya. Makan, teman-teman sekalian, seseorang itu akan mencocok kebiasaan teman-teman karibnya. Iya. Bahkan Imam Ghozali mengatakan, kalau kita bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit, maka kita akan tertular dengan kebelitannya. Iya. Sedangkan kalau kita berteman, bersahabat dengan orang yang zuhud, maka kita akan ikutan zuhud. Karena memang, kata Imam Ghozali, asalnya seseorang itu akan mencontoh teman dekatnya. Karena orang yang berteman ini akan mencocoki keinginannya sesuai enggak dengan keinginan temannya. Artinya, seseorang itu akan memilah milih teman sesuai dengan keinginannya. Jika sesuai dengan nafsunya, dia akan berteman dengan orang tersebut. Ahli Maksiat, mana mungkin dia akan berteman dengan ahli ibadah, dengan ahli ilmu. enggak mungkin teman-teman sekalian, kecuali ada keinginan dari dirinya untuk kembali kepada Allah. Iya. Maka teman-teman sekalian, kita harus fahami ini teman-teman sekalian. Kita harus fahami bahwa teman itu akan mempengaruhi kita. Termasuk mempengaruhi dalam masalah ibadah. Termasuk dalam secara spesifik tokoh yang diidolakan. Orang yang soleh akan senantiasa menunjukkan kepada kebaikan siapa yang pantas untuk dicontoh dan siapa sebenarnya yang enggak pantas untuk dicontoh. Dalam artian enggak pantas dijadikan tokoh idola. Iya. Makanya Bepata'ar mengatakan sahibu sahibu yang namanya sahabat itu bisa menarik, bisa mempengaruhi. Kalau antum misalnya kita kerucutkan dalam lingkup idola. Tokoh idola ini adalah orang yang kita cintai di dunia nyata. Semua media sosialnya ini kita ikuti. Facebooknya, Instagramnya, Youtube-nya, Twitter-nya, apalah semua diikuti. Dari berbagai kalangan, ada dari pemain bola, ada politikus, ada dari kalangan para ustad, artis, aktor, orang mengidolakan itu semua. Tapi enggak lah teman-teman sekalian bahwa Islam seperti yang Anda sampaikan tadi di awal membatasi. Sangat membatasi siapa sebenarnya yang boleh kita idolakan dan siapa sebenarnya yang tidak boleh kita idolakan. Karena Anda tegaskan kembali orang yang kita idolakan itu adalah orang yang kita cintai. Setiap langkahnya kita ikuti, setiap beritanya kita update terus. maka teman-teman sekalian kita harus berhati-hati dalam memilih teman, memilih tokoh idola. Ada orang dia mengidolakan artis. Namun artis ini kafir. Kafir. misalnya kita contohkan misalnya artis korea. Banyak orang yang mengidolakan artis korea. Bahkan ketika artis korea artisnya dihujat, tokoh idolanya dihujat. Dia marah. Dia marah besar. Orang yang menghujat itu media sosialnya diserang. Namun ketika agamanya dihujat, dia biasa saja. Inilah ya teman-teman sekalian kenyataan yang kita hadapi sekarang. Dimana dunia ini lebih mereka cintai dibanding agama mereka. Makin disini tadi anak ingatkan kita harus berhati-hati memilih tokoh idola. Terkadang orang mengidolakan seseorang itu gak lagi memandang. Dia hanya melihat dari sudut pandang kenapa dia mengidolakan tokoh tersebut. Dia gak peduli tuh ya. Dia ini ahli maksiat kah? Transgender kah? Intinya ketika dia sudah mengidolakan seseorang yaudah dia lupakan sisi negatifnya. Dia hanya akan terfokus kepada kenapa dia bisa mengidolakan tokoh tersebut. Maka teman-teman sekalian Islam ini sangat ketat sekali. Dalam memerintahkan dalam mengatur hambanya dalam mengatur umatnya. Apa sebenarnya yang boleh apa yang sebenarnya yang gak boleh itu sudah jelas di dalam Islam. Pernah datang kepada Nabi S.A.L.M. Lalu dia bertanya kepada Nabi S.A.L.M. Mata sa'atu Ya Rasulullah Kapan terjadinya hari kiamat Wahai Rasulullah Lalu Nabi S.A.L.M. berkata Nabi S.A.L.M. yang merespon orang yang bertanya tersebut Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya Ya Disini Nabi S.A.L.M. memilih untuk membahas sesuatu yang lebih penting dari pertanyaan sahabat tersebut Sahabat tadi bertanya kepada Nabi S.A.L.M. Kapan terjadinya hari kiamat Karena Nabi S.A.L.M. juga tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat Lalu Nabi S.A.L.M. alihkan kepada yang lebih penting Nabi S.A.L.M. mengatakan Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya Lalu orang yang bertanya itu menjawab yang bertanya kepada Nabi S.A.L.M. menjawab ma'adadatulaha mengatiri solat wala sawmi wala sadaqah Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak solat dengan banyak puasa dengan banyak sadaqah walakini ahibullaha warasulah tapi yang aku persiapkan adalah dengan cinta kepada Allah dan Rasul Lalu Nabi S.A.L.M. mengatakan Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Perhatikan teman-teman sekalian Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai Sekarang kita lihat ketika seseorang itu mengidolakan seorang toko artis siapapun itu dan mereka kafir Tokoh yang mereka idolakan itu kafir orang pasik Maka ini yang kita khawatirkan teman-teman sekalian Yang kita khawatirkan Dikarenakan cinta kita Dikarenakan kita mengidolakan mereka itu Kita akan disatukan oleh Allah bersama dengan mereka Padahal mereka kafir Siapa yang mau disatukan bersama dengan orang kafir Nanti di akhir Gak mau teman-teman sekalian Maka dilihat teman-teman sekalian Siapa tokoh yang kita diidolakan Siapa yang kita idolakan Dilihat baik-baik teman-teman sekalian Apakah mereka ini orang fasik Pantas gak mereka ini diidolakan Pantas gak mereka ini dijadikan sebagai panutan Terkadang ini kebanyakan orang ini keliru teman-teman sekalian Mereka ini malah mengidolakan orang yang salah Mereka mengidolakan tokoh yang gak pantas diidolakan Akhirnya apa dikarenakan dia ikut memfollow mengikuti setiap update berita tentang tokoh yang diidolakan itu akhirnya dia tokoh yang dia idolakan itu terkenal semakin terkenal naik daun dan dikasih panggung padahal ini orang fasik maka kefasikannya itu bisa tersebar luas karena dia adalah seorang tokoh akhirnya segala bentuk kefasikannya ditiru oleh orang lain karena sudah dikasih panggung dikarenakan kita ikut mengidolakannya makanya ramai orang yang mengidolakannya baik karena media sosial atau melalui tangan-tangan orang yang mengidolakannya akhirnya segala kemaksiatan kefasikannya diikuti oleh kebanyakan orang dan ini memang sudah realita teman-teman sekalian ada orang yang buat video kemudian viral di media sosial yang salah ini siapa yang salah ini adalah orang yang memberikan panggung orang yang memberikan panggung sehingga kefasikan itu diikuti oleh orang dia dikasih panggung sehingga kefasikannya ini bisa dilihat lebih luas bisa diikuti dengan lebih mudah maka ini sebenarnya pernyatan untuk kita semuanya teman-teman sekalian jangan pernah kasih panggung orang yang fasik jangan kasih panggung jangan idolakan mereka karena jika tidak maka kefasikannya ini akan menular kefasikannya akan mendunia sehingga akan merepotkan teman-teman sekalian ini akan merepotkan iya kemudian lanjut dalam rued lain ini lanjutan hadis yang anda bacakan tadi seorang yang bertanya kepada Nabi Syahtera tentang hari kapan hari kiamat kemudian apa yang telah bersiapkan kemudian lagi yang bersiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasul kemudian Nabi Syahtera mengatakan kemudian ini adalah lanjutannya ya tidak tidak tidaklah kami pernah merasa gembira kata Anas sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar Nabi Syahtera mengatakan anta anta Anas pun melanjutkan Umar kita bisa bersama mereka namun ingat teman-teman sekalian bukan hanya pernyataan cinta semua orang bisa mengatakan bahkan orang kafir pun bisa mengatakan saya cinta kepada Nabi Syahtera saya cinta kepada Abu Bakar Umar Uthman Ali bisa tapi semoga semua orang ini bisa menepati memenuhi konsekuensinya apa konsekuensinya yaitu mengikuti Sunda Nabi Syahtera dan setiap orang yang mengikuti Sunda Nabi Syahtera pasti akan diuji semakin naik tingkat level iman seseorang maka ujiannya akan semakin berat maka kita akan diuji teman-teman sekalian maka ketika kita mencintai seseorang maka kita khawatir Allah Azza Wajil akan mempersatukan kita dengan orang tersebut dan yang lebih disayangkan yang kita idolakan itu adalah orang kafir dan kita tahu teman-teman sekalian orang kafir yang mati di atas kekafiran yang mereka kekal di neraka lantas antum yang mengidolakan orang kafir antum mau ikut idola antum masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala gak mau teman-teman sekalian kalau antum mau berarti antum ini jahil antum ini kebangetan iya antum lebih memilih idola masuk neraka bersama idola dibanding masuk ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keniamatan antum kebangetan maka dari sini anda ingatkan jangan pernah mengidolakan orang-orang kafir siapapun mereka karena mereka bisa menjadi penyebab kita ini masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala kita cinta kepada mereka maka jangan sampai kecintaan ini membuat kita disatukan di neraka yang sama dengan dia ini lihat teman-teman sekalian ya maka teman-teman sekalian bandingkan jika kita mencintai Nabi s.a.w. dan para sahabat dan ada yang mencintai artis-artis kafir fasik makin lebih selamat adalah dengan mencintai Nabi s.a.w. karena konsekuensi dari mencintai adalah kita harus mengikuti kita harus menyamakan diri dengan orang yang kita cintai terkadang orang jika sudah idola mengidolakan ngefans dia akan tiru pakaiannya model rambutnya model bicaranya semua diikuti maka dilihat kalau yang kita idolakan itu adalah orang yang pantas diidolakan yaitu Rasul s.a.w. maka konsekuensinya adalah kita harus mengikuti setiap langkah Nabi s.a.w. bagaimana Nabi berjalan bagaimana Nabi berbicara bagaimana Nabi berinteraksi dengan lingkungan sosialnya bagaimana Nabi berda'wah bagaimana sikap Nabi kepada orang kafir itu harus diikuti dan itu konsekuensi dari cinta kepada Rasul s.a.w. sebaliknya teman-teman sekali jika kita lebih mencintai orang kafir artis artis maka konsekuensinya kita pasti akan mengikuti langkah-langkah mereka goya rambutnya pakaiannya bicaranya semua diikuti dan pada akhirnya setiap kevasikan yang mereka lakukan akan kita ikuti karena kita ingin menyamakan dengan tokoh idola kita karena kita ingin sama dengan yang kita idolakan maka dilihat nih teman-teman sekalian siapa yang kita idolakan jangan sampai kita mengidolakan tokoh yang keliru dan Allah azawajal sudah memberikan kepada kita sebenarnya yang harus kita idolakan yaitu siapa sosok yang paling pantas diidolakan siapa Rasul s.a.w pada Rasulullah itu terdapat suri tauladan ya uswatun hasan suri tauladan yang baik jadi orang yang pantas kita idolakan ya yang pantas kita jadikan panutan itu adalah siapa adalah Rasul s.a.w jangan sampai kita mengidolakan orang yang keliru teman-teman sekalian atau mengidolakan orang kafir atau mengidolakan artis katakalah misal artis Korea apa apa yang antum idolakan orang yang antum idolakan itu gak bisa akan gak bakalan bisa menyelamatkan antum dari neraka gak bisa mereka kafir dan jika mereka mati di atas kekafiran mereka kekal di neraka mereka kekal untuk menyelamatkan diri mereka saja mereka gak mampu bagaimana untuk menyelamatkan fans yang gak bisa iya maka teman-teman sekalian perhatikan baik-baik siapa yang kita cintai siapa yang kita idolakan karena konsekuensi dari idola maka kita harus mencintai dan konsekuensi mencintai kita harus mengikuti mengimitasikan meniru tokoh yang kita idolakan kalau mereka fasik kita rugi kalau yang kita idolakan adalah orang yang tepat Rasul dan kita memahami setiap konsekuensinya maka itu yang terbaik itu yang terbaik teman-teman sekalian kemudian dalam rewet Tabrani Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu mencintai suatu kaum malah dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat teman-teman sekalian siapa yang mau dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir dikumpulkan dengan fir'aun dikumpulkan dengan korun tidak ada yang mau dan mulai sekarang teman-teman sekalian kita semuanya harus berkomitmen apa komitmen kita komitmen kita adalah menjadikan Rasul salallahu alaihi wassalam satu-satunya suri tauladan dalam kehidupan jangan sampai kita jadikan orang kafir sebagai teladan kita jangan sampai kita menjadikan orang kafir sebagai idola kita orang fasik bagaimana kalau muslim tapi dia fasik gak bisa mereka masih belum pantas dijadikan sebagai panutan belum pantas dijadikan idola yang pantas dijadikan idola panutan adalah Rasul salallahu alaihi wassalam karena Rasul adalah sebaik-baik manusia Rasul adalah sesempurnanya manusia yang Allah azawajil utus kepada kita iya maka teman-teman sekalian dilihat baik-baik siapa yang kita cintai siapa yang kita idolakan karena semuanya memiliki konsekuensi di hari kiamat nanti semua ada konsekuensinya teman-teman semua ada konsekuensinya dan kita ini harus memahami konsekuensinya maka segala bentuk cinta yang bisa mengarahkan kita kepada maksiat itu harus dijauhi iya dan kita harus membenci apa yang Allah perintahkan untuk dibenci dan kita harus mencintai apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dicintai iya Rasul s.a.w. mengatakan inna ahabbal a'amali ilallah a'z.wajallal hubbu fill wal baghdu fill semuanya amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah kita benci kepada orang-orang kafir karena mereka musyrik menyikutkan Allah a'z.wajallal kita benci kepada orang yang melakukan kefasikan kalau kita sudah benci maka gak pantas mereka dijadikan sebagai idola jika mereka ahli maksiat dan mereka berdiri di atas kekufuran di atas kekafiran gak pantas mereka dijadikan idola dan kita harus benci kepada mereka karena Allah perintahkan kita untuk membenci orang-orang kafir intinya teman-teman kesal sekalian bahwa kecintaan yang bermanfaat adalah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai sesuatu karena Allah membenci sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah perkara yang memang harus kita perhatikan dimana di era globalisasi ini seseorang akan lebih mudah menilai mengikuti mengidolakan tokoh-tokoh tertentu yang belum tentu tokoh itu pantas untuk diidolakan maka jadikanlah idola kita satu-satunya orang yang pantas diidolakan jadikanlah dia Rasul S.A.W sebagai suri tauladan kita satu-satunya suri tauladan kita dan para sahabatnya dan orang yang mengikutinya dengan kebaikan dan selantiasa berdiri di atas kebenaran maka teman-teman sekalian kita harus melihat siapa teman kita karena mereka bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah kita kerucutkan yaitu misalnya mereka memperkenalkan tokoh idola mereka orang-orang pasik maka kita khawatir kita bakalan tertarik dan ikut mengidolakan maka dilihat siapa teman kita siapa idola kita karena semuanya ada konsekuensinya nanti pada hari kiamat dan konsekuensinya adalah kita akan disatukan dengan mereka maka idolakanlah orang-orang baik idolakanlah para ulama dan idolakanlah orang yang lebih pantas diidolakan yang maksum terbebas dari dosa yaitu Rasul s.a.w. demikian teman-teman sekalian semoga pertemuan yang singkat ini bermanfaat semoga Allah azawajal memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita terhindar dari setiap perkara yang bisa menjurumuskan kita kepada kefasikan bahkan yang bisa menjurumuskan kita kepada kepada kekafiran dan andanya kita berhati-hati dalam memilih teman dalam memilih sahabat kita harus lebih berhati-hati jangan sampai mereka mendominasi kita kita yang harus mendominasi mereka dengan kebaikan-kebaikan tentunya bukan dengan keburukan demikian semoga Allah s.w.t memberikan kefahaman kepada kita dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak diradai oleh Allah s.w.t wa 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 s.w.t